Nomor 10, kita baca soalnya lagi Pernikiran atau perempuan dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal Kunci disini adalah dua-duanya normal ya Kita gak tau apakah normalnya itu mereka carrier atau betulan gak mengandung gen buta warna Mengaksudkan anak seorang anak laki-laki yang buta warna Oke, ini kata kuncinya satu, gue coba agar sebutin dulu Dan dua anak perempuan yang berpenglihatan normal Oke, sebetulnya gini ya Kalau ketika ngeliat kata-kata normal, kita harus lihat dulu bahwa Belum pasti mereka itu adalah normal dan maten gak mengandung gen buta warna Berarti, kalau misalnya gue bilang, misalnya gini nih Ini X XX yang punya, ada dua macam XX disini Oh, tiga deh gue bilang deh Yang pertama, tidak ada gen buta warna Gue gak pake C subjek-C supaya gak bingung, gue pake satu simbol aja Yang kedua, ini adalah yang normal, tidak mengandung, tidak punya gen buta warna Yang kedua, salah satu chromosome X-nya itu bermutasi Ada buta warna, berarti ini disebut sebagai pembawa sifat buta warna atau carrier Yang ketiga, ini dia, punya dua set gen yang bermutasi Ini yang mengalami colorblind atau buta warna Nah, bedanya kalau pada laki-laki itu cuma ada dua jenis Yaitu XY dan XX di laki-laki itu Eh kok XX? XY juga Cuma sekarang disini gak ada yang carrier Kenapa gak ada yang carrier? Karena, lihat aja Kalau dia punya mutasi pada kromosom X-nya Berarti dia buta warna kan Mengalami, retinanya mengalami kelainan mutasi Yang XY, yaudah jelas Dia yang normal Karena itu tidak ada carrier Oke, ini untuk yang wanita, ini untuk yang pria Karena kita lihat disini Perikan antara perempuan dan laki-laki yang keduanya berkelihatan normal Oke, berarti kita bisa asumsikan yang XY-nya gak Ini kan, yang normal kan Oke, jelas Kenapa gue asumsikan itu yang normal? Karena jelas ya Karena dia gak punya buta warna kan Sedangkan yang X disilangkan dengan XX Nah, kita gak tau nih Mesti kita tanya Tapi, kita tau anaknya Oke, sekarang kalau gue misalnya disilangkan disini XY dan XX Persilangan kayak gini kan Oke, ini satu hal nih Kenapa ada orang yang bilang Oh, kalau XY sama XX Perbandingannya adalah Cewek cowok di dunia itu 1 banding 3 Ngaco banget tuh Seweng bilang tuh 1 banding 3 Ah, yang mana datanya? Data statistiknya mana? Kasih ke gue 1 banding 3 Kenapa? Oh iya Kalau misalnya gini XX sama XY Lihat aja X-nya ada 3 Salah, lihat sini coba X sama XY XX sama XY Berapa perbandingan cewek cowoknya? 1 banding 1 kan? Iya Jadi jangan percaya sama statistik Oh, makanya Cewek itu banyak kan dibanding cowok Enggak Paling coba berapa? 51 banding 49 Paling enggak Sampai 1 banding 3 Nah, balik lagi ke sini Kita tinggalkan demografi statistik tadi Kalau misalnya Disini dibilang X-nya normal Dan disini Lihat syaratnya Laki-laki yang buta warna Berarti ada laki-laki yang buta warna Berarti gue ambil contohnya disini ya Nih, gue kasih tanda Gue tandain juga deh disini Ini laki-laki yang buta warna Dari mana dia dapetin gennya? Ayo coba Dari sini Enggak mungkin ya Dia kan enggak terlibat Berarti dia dapetin dari ibunya Oke Terus Dua anak perempuan yang berpelengatan normal Disini kan Nah Anak perempuannya normal-normal aja kan Kalau misalnya normal-normal aja Berarti bapaknya enggak kasih apa-apa kan Jelas bapaknya emang normal kan disini Enggak punya gen buta warna kan Berarti Jawaban yang pasti adalah Disini tanya-tanya gue hapus Gue pastikan Ibunya adalah Carrier Berarti Ayahnya adalah normal Sedangkan ibunya adalah Carrier Jawaban mana yang cocok disini? Ibu adalah homozygot dominant Lihat ya Homozygot dominant Enggak mungkin ya Karena ibunya menurunkan gennya kan Pada anak laki-lakinya kan Disini nih Iya Menurunkan gen pada anak laki-lakinya Enggak mungkin disini Ibu adalah homozygot recessive Kalau homozygot recessive berarti dua-duanya kena dong Kalau ibunya ini-nya kena Berarti Akibatnya semua anak laki-lakinya akan Ini kan Buta warna kan Disini Oke Bahkan Kalau disini dibilang Apa? Dibilang satu anak doang kan Buta warna Lagi pula Dibilang disini Disoal Dibilang Ibunya berpenglihatan Apa nih? Ibunya berpenglihatan Keduanya berpenglihatan normal Berarti adalah masuk carrier Berarti ini salah Ibunya adalah carrier Iya Ini jawaban yang tepat Yaitu C Ayah adalah carrier Enggak ada Cowok carrier Udah kita lihat di soal ini kan Di bagian teorinya sedikit Ayah adalah homozygot dominant Homozygot dominant Sebenarnya homozygot dominant pada laki-laki itu Gak bisa dibilangin ya Karena laki-laki sendiri itu adalah Gonosomnya Atau sex kromosomnya adalah Heterozygot X dan Y Oke Nah Jadi soal-soal ini Satu lagi insight yang pengen gue kasih Di soal-soal tentang genetik Biasanya kalau ada penyakit Yang dia tertaut Dipada kromosom X Penyakit-penyakit kromosom X Itu apa aja sih? Buta warna sih Kesel anemia Terus Ya Lain-lain Kalau ada di kromosom X Itu adalah sifatnya crossing Crossing itu artinya apa? Kalau yang menderita ibu Yang menderita ibu nih Dia kan Mengenai anak Cowoknya Ya Kalau yang menderita bapak Yang kena adalah Anak Ceweknya Coba kita lihat sini contohnya nih Kalau kita coba Ini kita kosongin lagi Tanda-tanda ininya Oke Ini gue hapus dulu Supaya lo gak bingung Misalnya Tadi gue membuktikan Apa yang gue bilang Misalnya disini adalah X Y Yang kena siapa? Yang kena misalnya ibunya Oke Yang kena siapa? Anak perempuannya carrier kan? Anak cowoknya kena Oke Sekarang kalau misalnya gue bilang Gue balik sekarang Yang kena bapaknya Bapaknya buta warna Yang kena siapa? Anak cowoknya carrier Anak cowoknya carrier Anak cowoknya kena gak? Enggak kan? Oke Jadi penyakit dengan kromosom X Itu bersifat crossing Bapak sama ibu Menurunkan kebedanya Terus gimana kalau penyakit Yang kromosom Y Apakah crossing? Enggak Kalau Y Diturunkan cuma dari ayah Ke Anak cowok Loh kok gitu? Yalah Yang punya Y itu siapa? Cuma cowok doang kan? Oke Selesai soal nomor 10 Jawabannya adalah Ibunya carrier dibuktikan dengan Persamaan ini Terima kasih telah menonton!